Intro Salah seorang Ajudan Irjen Verdi Sambo yaitu Bripka Riki mengaku kepada Komnas HAM menyaksikan peristiwa baku tembak Baradae dengan Brigadier J dari Bali Kulkas. Ajudan Verdi Sambo bernama Bripka Riki ini menurut kesaksiannya kepada Komnas HAM menyaksikan aksi tembak-tembakan tersebut. Tetapi dia tidak tahu persis siapa orang yang sedang adu tembak dengan Brigadier Joshua saat itu. Selain itu, Ketua Indonesia Poliswat atau IPW Sugeng Teguh Santoso menanggapi hadirnya mantan Kadik Propam Irjen Verdi Sambo ke Baris Krim Polri pada Kamis 4 Agustus 2022. Diketahui kehadiran Irjen Verdi Sambo untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus kematian Brigadier Novyansah Yosua Huta Barat atau Brigadier J. Sugeng pun menilai jika penyidik memiliki cukup bukti keterlibatan Irjen Verdi Sambo, maka tidak menutup kemungkinan ia akan dimintai pertanggung jawabannya. Bahkan menurut Sugeng, jika penyidik memiliki bukti yang kuat, maka Irjen Verdi Sambo juga bisa ditetapkan sebagai tersangka seperti Baradae. Irjen Verdi Sambo diperiksa sebagai saksi untuk dugaan tindak pidana pembunuhan yang telah menetapkan tersangka Eliezer sebagai pelakunya. Pemeriksaan ini apabila penyidik menemukan bukti cukup bisa memungkinkan Irjen Verdi Sambo diminta pertanggung jawabannya juga. Bahkan apabila terdapat bukti yang kuat, maka Irjen Verdi Sambo bisa ditetapkan sebagai tersangka. Kata Sugeng dalam tayangan live program Kompas Siang Kompas TV pada Jumat 5 Agustus 2022. Diketahui sebelumnya, pada Kamis 4 Agustus 2022, Irjen Verdi Sambo yang telah dimutasi ke Yanma Polri mendatangi baris krip Polri untuk memenuhi panggilan penyidik. Hingga kini, status Irjen Verdi Sambo masih sebagai saksi dari peristiwa baku tembak antara Brigadir C dan Baradae yang terjadi di rumah dinasnya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Setibanya di balai skrim, Irjen Verdi Sambo menyempatkan diri untuk memberikan pernyataannya kepada awak media. Irjen Verdi Sambo mengaku pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaannya yang keempat. Karena sebelumnya, ia sudah diperiksa oleh penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda, Metro Jaya, dan kini Baris Krim Polri. Saya sudah memberikan keterangan pada penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda, Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Baris Krim Polri. Kata Irjen Verdi Sambo pada Kamis 4 Agustus 2022. Itulah beberapa informasi seputar perkembangan kasus kematian Brigadir C di kediaman Irjen Verdi Sambo. Kita doakan semoga kasus ini bisa terungkap dengan tuntas. Sekian informasi yang dapat admin sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!